Halo guys, jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau sharing review dan personal experience aku selama memakai maksudku review aku mengenai Hanasui Lip Cream Boba Edition kalau kalian belum tahu Hanasui sendiri itu merupakan merk lokal yang diproduksi oleh PT. EK Jaya Internasional selain makeup, mereka juga mengeluarkan beberapa skincare gitu, khususnya serum jadi aku kurang yakin kalau kalian nggak tahu dengan merk ini dan tenang saja Hanasui ini tuh udah bipom jadi dia bukan merk abel-abel gitu, dan sesuai dengan request kalian, aku beli yang Boba Edition, sebenarnya tuh ada 3 shade tapi karena aku pelit, jadi aku cuma beli 2 shade, yaitu yang Salted Caramel sama Brown Sugar untuk kemasan produknya sendiri, jadi dia memiliki kemasan box sama kemasan proteknya, ini kemasan proteknya tuh udah lengkap semua mengenai informasi produk, bahkan keterangan mengenai perusahaannya juga lengkap, ini sudah bipom, halal, pokoknya ini bukan merk abel-abel, dan kemasan proteknya sendiri, jadi dia berbentuk seperti ini ini seperti bukan merk lip cream murah gitu karena kemasannya tuh bener-bener bagus, ini nggak ringgi dan lumayan berat untuk aplikatornya sendiri, jadi dia berbentuk seperti ini ya bantalannya tuh dibuat miring gitu seperti yang aku katakan sebelumnya Hana Sui yang Boba Edition ini tuh sebenarnya memiliki 3 shade, tapi karena disini aku cuma beli 2 shade pertama yang shade 03 Salted Caramel ini tuh dia tipe coklat muda dengan sedikit campuran Peach Giddo ini sebenarnya lebih cocok buat base ombre, kalau dipakai sendiri kayaknya bakalan pucet terus yang kedua adalah shade 02 Brown Sugar kalau ini tuh tipe-tipe warna terracotta gitu yaitu coklat gelap dengan sedikit campuran orange ini warnanya cantik banget aman buat dipakai daily kalau dari warnanya sendiri mungkin dia bakalan jadi lip cream favorit aku ini bener-bener aman banget dipakai tanpa base makeup apapun oh iya ini aku swatchnya tanpa base makeup apapun aku cuma pakai ini alis untuk teksturnya sendiri jadi dia tuh lebih kayak gel nggak terlalu cair ataupun terlalu kental pigmentasinya pun oke banget hanya dengan satu lapis udah bisa meng-cover semua bibir apalagi kalau dipakai dua layar gitu dia juga sangat ringan entah kenapa aku pakai beberapa lapis pun masih tetep ringan dan nggak menonjolkan garis-garis bibir aku kalau lip cream biasanya tuh dipakai satu lapis ringan tapi beda ceritanya kalau dipakai dengan dua lapis sampai tiga lapis gitu tapi ini tuh enggak dia masih tetep aja ringan gitu emang kalau kita pakai lip cream tuh terasa ada sesuatu yang menempel di bibir kita tapi nggak terlalu terasa gitu paham nggak sih maksud aku pokoknya ini tuh ringan banget jadi ini tuh tipe-tipe my lips but better gitu paham nggak sih untuk hasil akhirnya sendiri dia tuh matte tapi entah kenapa dia masih tetep bisa melembabkan artinya dia tidak membuat bibir aku kering sampai pecah-pecah gitu terus untuk transfer proofnya ini kalau di awal pemakaian dia emang masih transfer banyak banget tapi kalau udah dibiarin matte kayak gini nggak transfer sama sekali terus untuk waterproofnya sama aja kalau masih dipakai pertama kali dia bakalan transfer lumayan banyak tapi kalau udah dibiarin matte kayak gini tuh dia sama sekali nggak transfer untuk ketahanannya sendiri lip cream ini menurut aku dia bisa tahan sampai 5-6 jaman gitu nggak gampang geser ataupun menghilang bener-bener belang gitu enggak tapi kalau cuma minum-minum aja gitu palingan bakalan nempel di sedotan ataupun di gelas gitu untuk kelebihannya sendiri yang pertama dia tuh teksturnya gel ringan dan sangat mudah diratakan terus yang kedua dia tuh hasil akhirnya matte tapi masih melembabkan terus yang ketiga dia lumayan tahan lama dan yang terakhir harganya super affordable kalau nggak salah ini tuh 22.500an gitu untuk kekurangannya sendiri aku sendiri belum menemukan kekurangan dari produk ini apalagi kualitasnya udah cukup bagus nggak cukup sih ini kualitasnya bagus bahkan lebih bagus daripada harga yang di atasnya oh iya mungkin dia kurang cocok dipakai buat blush karena dia tuh cepat banget ngesetnya jadi agak susah gitu diratakan di PP produk ini bener-bener bagus banget sangat worth it untuk dipelih apalagi harganya tuh murah dengan kualitas yang udah bagus bahkan ini kualitasnya lebih bagus daripada produk-produk yang di atasnya gitu mulai dari kemasannya yang bener-bener terlihat luxury banget ini apalagi kualitasnya udah bagus banget ini worth it untuk dibeli pigmentasinya sendiri juga sudah cukup bagus dengan satu kali oles pun dia udah bisa meng-cover dan meratakan warna pipir warna-warnanya juga cantik banget ini warna yang brown sugar ini bakalan jadi warna lip cream favorit aku jadi ini adalah warna yang lagi aku pakai ini untuk yang warna brown sugar ini bisa dipakai buat daily meskipun tanpa base makeup apapun ini aku sama sekali gak pakai base makeup apapun kalau untuk yang saldid caramel ini lebih cocok untuk base ombre dan memakai full makeup gitu kalau menurut aku selamat menikmati terima kasih selamat menikmati jadi itu aja untuk hari ini and bye bye